Hai lor, balik lagi ya bersama saya di channel Sesebuah NFT Hari ini saya akan membahas game terbaru yaitu Titan Hunter Yang menarik dari game ini adalah katanya game ini gratis untuk dimainkan Loh, bang kata siapa? Kata dari webnya ya, atau dari timnya Jadi penasaran kan gamenya seperti apa langsung saja simak videonya sampai selesai Selamat menikmati Langsung lanjut ke pembahasannya Ini adalah tampilan dari website Titan Game Untuk linknya sudah saya masukkan di deskripsi ya Untuk Titan Hunter sendiri adalah jenrenya MMORPG Game with NFT Fitur Jadi ya jenrenya MMORPG ya Yang mana keunggulannya adalah memiliki NFT Fitur Ya iyalah NFT Fitur kan ini game cryptocurrency masa gak ada NFTnya Kecuali Ray City ya Gak tau tuh kalau Ray City itu NFTnya gimana Saya juga menanyakan itu waktu beresel Oke ya biar gak jauh kita balik lagi ke Titan Hunter Dan ini adalah smart contractnya ya Bagi dollar nanti yang cari smart contractnya bisa copy langsung disini biar gak salah membeli Kita langsung lanjut ke pembahasan lain ya Lupa aku gak bahas tentang potitan game Disini saya gak akan bahas yang sudah sering dibahas orang lain ya Jadi disini saya akan bahas langsung intinya dan pendapat saya tentang game ini secara langsung Jadi inti poin yang ingin saya sampaikan itu apa Jadi gak akan bahas secara rincit tentang hal-hal seperti ini Karena saya yakin banyak youtuber yang sudah membahas ini Jadi semoga disini dollar paham dan bisa menikmati video sesepu NFT sampai selesai oke Nah ini adalah tampilan dari game teaser nya atau trailer nya Karena disini tadi atau di background nya dollar sudah lihat ya Ada pertarungan-pertarungan sengit Nah ini adalah cuplikan pertarungannya Dan disini adalah game teaser nya kita bisa cek langsung disini ya Bareng-bareng Mabar nih Cek Nah itu tadi adalah trailer nya ya Skill nya memang cukup keren sih Apalagi Apalagi kalau memang game nya gratis ya Jadi ya gak ada salahnya untuk dicoba Untuk gameplay nya tadi juga dikasih tau ya Ada adventure Lalu ada Coop ini apa nih Kalau yang tadi saya baca sekilas Biasanya permainannya itu bersama tim Jadi kayak mobile legend nanti bareng limaan Jadi nanti ada kerja sama tim di dalam game tersebut Lalu ada hunter rank juga Disini nanti Dulur akan mendapatkan item-item ya Dengan mengalahkan banyak boss di dalam gamenya Terus disini ada karakter nya Atau item-item nya Disini ada karakter Lalu tembak nya Lalu topi nya ya Lalu aksesoris-aksesoris Armor Backpack Sarung tangan Sepatu Dan lain-lain ya Nanti bisa cek sendiri Kalau penasaran Ingin lebih tahu detail nya Terus disini yang terpenting adalah Game token Jadi disini ada 2 token game Dan disini saya akan bahas tentang token gamenya Nah jadi Dulur biar tahu Dapetnya itu nanti apa Nah disini ada 2 token yaitu Tita token dan Tcoin Nah kalau Tita token ini adalah token utama dari Titan Hero ya Ada dependence margin Maksimal supply nya ini 1 billion atau 1 miliar Untuk kegunaannya Summon NFT Lalu audit item Convert coin Tcoin Stacking Governance participant ya Atau yang voting voting Lalu buy NFT item In marketplace Jadi kalau kita lihat Tita token ini adalah token inti yang mana Lebih fokus kepada penggunaan di luar game Tapi fundamental yang pentingnya ya Seperti untuk stacking Governance Beli NFT item Tapi kalau Tcoin Lebih ke di dalam game Tapi untuk sekedar upgrade atau game activities Untuk nilainya sama ya Maksudnya Memiliki nilai dan bisa dijual belikan di dalam pancake swap Nah disini ada coin ya Kalau coin ini bukan token Jadi bukan crypto currency Karena memang coin di dalam game itu sendiri Atau game currency Ya mata uang di dalam game ya Jadi nggak ada harganya Nah tapi kegunaannya mirip sama Tcoin Yaitu untuk activities game atau game upgrade Lo bang nanti gimana nanti Nah nanti dapetnya itu coin Nah coin ini nanti bisa di convert ke Tcoin Nah dari Tcoin inilah nanti bisa kita jual ya Ini nanti kita dapetnya Tcoin Lalu di convert ke Tcoin Seperti itu Ini adalah gambaran dari token-token Dan kegunaannya yang ada di dalam titan game Oke disini semoga dolor paham Jadi nanti kalau gratis dapetnya apa ya Dapetnya ya coin ini ya Yang belum ada harganya Dan kalau ingin ada harganya Harus dijual ke Tcoin atau Tita token Lalu disini ada free to play dan invest to earn Kalau free to pay jelas ya Kita nggak perlu modal Nanti kita bisa main Dapat coin lalu bisa ditukar ke Tcoin atau Tita coin Invest to earn juga nggak jauh beda ya Kita nanti bisa menjual belikan item NFT, staking, farming, governance, token, dan lain-lain Yang mana kita nanti kalau pakai uang Berarti ya belinya Tita token ya Nah ini adalah yang terpenting yaitu roadmapnya Seperti yang sering saya bilang Jika 2022 kita harus perlu berhati-hati Jika ingin bermain game yang berbayar Makanya kalau ini ada yang gratis Berarti mending main yang gratis ya Atau yang free Nggak usah pakai uang Kenapa bang? Karena 2022 Kemungkinan besar Bullish market akan selesai ya Jadi harus perlu berhati-hati sampai sekarang Dan kita juga nggak tahu Balik modalnya itu berapa lama Jadi untuk meminimalisir kerugian Lebih baik jangan pakai uang Nah Dulur bisa lihat disini nih Untuk game testnetnya aja Itu sekitar kuartal 1 2022 Berarti sekitar Januari, Februari, Maret Nah gamenya baru muncul itu kuartal 2 2022 Berarti sekitar April, Mei, Juni Masih sekitar 4-6 bulanan Masih cukup lama ya Untuk staking NFT ya seperti biasa lah Disini juga ada minigame Mungkin nanti bisa join di minigame ini Sama alpha testing Sekitar Desember ya berarti ya Nah terus kita cek di bagian tokenomics ya Tita token 1 miliar, hardcap, seed round, private round, public round, initial market cap Lalu ada vesting schedule atau unlock tokennya ya Disini saya nggak akan bahas rincit Tapi saya ingin Dulur melihat nih Public round, private round, seed round, foundation, marketing dan listing Dulur bisa lihat disini Nah dari ini aja Seat round, private round, public round, foundation, marketing listing Sudah ada hampir sekitar 50% ya Disini nih Dulur bisa lihat 18%, 20%, 17% Sudah 50% Dan Dulur bisa lihat disini 10% rilis 3 bulan 3 bulan, 3 bulan Disini maksudnya adalah Itu berarti Potensi untuk dump dalam 3-4 bulan ke depan itu cukup besar ya Apalagi kalau kita melihat market Dalam posisi mau biris Jadi secara kondisi sudah cukup rawan ya Kalau saya enaknya pakai uang Apalagi kalau kita lihat Investing schedule-nya Atau tokenomiknya Seperti ini Bahkan Dulur lihat sendiri ya Ekosistemnya aja cuma 25% Sedikit loh Tapi lebih kepada foundation, tipman advisor Ini udah banyak banget Dan kita harus perlu hati-hati nih Kalau memang mau investasi ya Jadi ya itu yang ingin saya sampaikan Lihat-lihat aja dulu Ini gamenya seperti apa Kalau ada yang gratis ya Mending main yang gratis Daripada yang pakai uang Ditambah kalau kita melihat Marketnya yang udah mau biris Semoga disini Dulur paham maksud saya Nah ini untuk tim-timnya Timnya kalau saya beli jujur bagus ya Memiliki pengalaman yang cukup bagus Mereka juga niat banget Partnernya juga bukan abal-abal Dan kalau kita lihat dari White papernya Juga gak main-main ya Jadi dijelaskan secara rinci Free-to-play itu seperti apa Investor itu seperti apa Lalu nanti mainnya bagaimana Kita dapatnya apa Dijelaskan secara rinci Karakter desain Summon crafting Semuanya lengkap Pekonomik Timnya juga ada disini Lalu tentang partnershipnya Penjelasan singkat perusahaan Yang ada di belakangnya ya Yang mendukung proyek Titan Hunter ini Nanti Dulur baca aja sendiri ya Saya gak mau bahas semuanya Karena saya ingin hanya menyampaikan Yang penting-penting saja Yang menurut sudut pandang saya Itu perlu diperhatikan ya Kalau memang Dulur ingin bermain di game Titan Hunter ini Apalagi yang mau invest Jadi disini saya ingin sampaikan Banyak pertimbangan yang harus dilakukan ya Sebelum pakai uang Nah ini adalah demonya Saya tadi sudah coba klik Tadi di atas ada ya Disini Dulur bisa klik Apply demo on web atau PC Jadi yang punya PC atau laptop Bisa klik yang tadi Nanti klik saja ya Disini ya Namanya Lalu di klik play Lalu di klik allow Untuk arahnya WSAD Oke Nah ini Gemonya bagus nih Gak ngelag loh ini Lancar banget Tapi Gak tau Ini dembangnya pakai apa ya Ini kok gak bisa Wow Pakai enter Gak tau 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 ini sih beda ya sama yang tetan arena atau mungkin mobile legend kalau saya sih lebih main yang ini loh dimainkan di PC juga mudah pakai WSAD sama enter saja sudah bisa bermain terus juga enggak ngelak oh ya oke ya gitu saja untuk game betanya itu tadi di pc saja sudah cukup bagus loh kalau menurut saya sudah cukup bagus dan cukup mudah untuk dimainkan apalagi kalau di android pasti lebih mudah lagi oke ya gitu saja video kali ini bagi yang punya pertanyaan atau punya rugas atau punya pendapat bisa tinggalkan kacamatanya di kolom komentar main hp baterainya habis sekian terima kasih